Seorang pemuda yang diduga menderita gengguan jiwa mengamuk dan melukai tiga orang di Majene, Sulawesi Barat. Polisi bersama warga harus mengepung pelaku selama dua jam. Ratusan warga dan petugas kepolisian mengepung pemuda berumur 25 tahun bernama Syahril yang menghunus sebilah parang. Polisi juga menembakkan gas air mata ke atas rumah untuk membuat pelaku menyerah. Sejumlah warga mencoba menerobos rumah pelaku melalui pintu belakang. Namun pelaku melawan dengan parang di tangannya hingga warga lari berhamburan. Setelah hampir dua jam, polisi akhirnya meringkus pemuda yang diduga mengidap gangguan jiwa tersebut. Syahril ditangkap setelah sempat berkeliaran dan melukai sejumlah orang di desanya. Aparat pun berhasil membawa pelaku ke Mapol Resmajene setelah meredam emosi warga. Saya di depan mobil merokok, ini teman saya bawa parang. Pemeriksaan polisi menyatakan tiga warga terluka akibat amukan pelaku dan kini para korban dirawat di rumah sakit umum daerah setempat. Dari Majene Sulawesi Barat, Rasman Abdul Rahman TV One mengabarkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.